Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun twitter yang bernama Mistis Kalimantan Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Panggilan untuk Pak Polisi Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun penulis Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Tegar seorang polisi muda yang baru bertugas harus berurusan dengan hal-hal mistis Salah satunya adalah saat ia terjebak di kota gaib Padang 12 Tahun 2010 Tegar pertama kali ditugaskan sebagai polisi Penempatannya di kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Kabupaten ini dikenal sebagai asal orang-orang sakti Bahkan katanya, kalau lagi main kesana terus ada yang nanya bawa apa Bilang aja gak bawa apa-apa Karena kalau bilang bawa sesuatu, maka akan dikerjai Soalnya, bawaan yang dimaksud adalah ilmu Jadi gak boleh petantang petentek Tapi Tegar ini sejak kecil tidak percaya dengan hal-hal klenik Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib Bagi Tegar, itu semua tidak lebih dari sekedar imajinasi Walau demikian, Tegar tetap memegang di mana bumi dipijak Di situ langit dijunjung Ia berlaku sopan di kota orang Seminggu yang lalu, saya berjumpa Tegar Dia cerita banyak hal Tapi ini hanya salah satunya Tegar yang dulu bukanlah yang sekarang Pengalaman-pengalamannya disana Membuat ia percaya Kalau di bumi ini, kita berbagi ruang dengan sesuatu Dari dimensi yang berbeda Sebagai pembuka Saya ceritakan dulu persentuhan pertama Tegar dengan mahluk gaib Kejadiannya terjadi di kontrakannya Waktu itu hari masih sore Tegar bersantai di kamarnya Tiba-tiba dari belakang rumahnya Tegar mendengar sesuatu bergedebang keras Karena penasaran Tegar keluar dan membuka pintu belakang Ia menemukan dua buah kelapa terjatuh Dengan posisi berdepetan Keduanya tampaknya jatuh bersamaan Tegar kemudian mengambil kedua kelapa itu Tidak ada keanehan Diangkatnya kedua kelapa itu Lalu dibawanya ke dalam Dimasukannya ke dalam lemari makanan bagian bawah Lalu lemari itu ditutup rapat Tegar kemudian kembali ke kamarnya Hari beranjak senja Ajan mahrib berkumandang Tegar mengambil wudhu Lalu menungglaikan sholat mahrib Saat sholat Ia mendengar suara di dapur Tuk-tuk-tuk-tuk Tapi Tegar tetap fokus sholat Ketika sholatnya selesai Tegar memberanikan diri mengintip ke dapur Dan disitulah Tegar melihat sesuatu Yang tidak pernah ia lihat sebelumnya Pintu lemari sudah terbuka Kedua kelapa itu Seperti melompat-lompat berjalan Ke arah pintu belakang Tegar menahan nafas Kedua kelapa itu berputar Seperti kepala Yang menoleh kepada Tegar Lalu kelapa itu terguling Begitu saja Tidak bergerak Tegar menunggu sekitar 5 menit Mereka tidak bergerak lagi sama sekali Tegar memberanikan diri mendekat Diangkatnya kedua kelapa itu Lalu dilemparnya ke semak-semak Di belakang rumah Sekian detik kemudian Terdengar suara seperti orang berlari Dari tengah semak tersebut Tegar tidak habis pikir Peristiwa apa barusan Sungguh di luar nalar manusia Diceritakanlah hal itu Besoknya pada temannya Suryo Suryo hanya ketawa Dan bilang Yang begitu-begitu Tidak aneh disini Jadi jangan heran Katanya Suryo ini teman Tegar Kalau patroli Jadi walau kantornya di kota Mereka biasanya patroli Ke berbagai kampung Di sana kampung-kampung berjauhan Jalan yang jelek juga jadi hambatan Tidak jarang mereka patroli sampai malam Mereka juga mulai terbiasa Melalui jalan menembus hutan Melalui perkebunan Hingga beberapa kali Tersesat karena lokasinya diantap-berantap Kabar tentang kota Gai Padang 12 Adalah rahasia umum Di balik area luas yang ditutupi pasir putih itu Kabarnya berdiri sebuah kota gaib megah Yang dihuni oleh orang-orang limun Ada juga yang menyebut dengan orang kebenaran Isu yang beredar Bahwa pernah ada pengiriman Satu kapal penuh mobil mewah Ke kabupaten Ketapang Namun tidak satupun mobil itu Ada di jalanan Ketapang Orang-orang bilang Itu milik orang-orang Padang 12 Kisah itu terus hidup dan dipercaya orang-orang Kota berteknologi tinggi Dan bersembunyi ini Mengingatkan kita pada Wakanda Nah, karena tidak peduli hal-hal mistis Tegar tidak pernah mendengar cerita Padang 12 ini Hingga suatu malam mereka berpatroli melewati area ini Dan ini adalah awal mula kisah ia tersesat di kota itu Jadi malam itu Tegar dan Suryo pulang patroli Dari kampung-kampung sekitaran Ketapang Mereka melalui jalan yang melintasi Padang 12 Di perjalanan Tegar merasa kebelet pipis Bro, berhentilah sebentar Tidak tahan lagi nih Kata Tegar Sabar nanti saja Udah di ujung nih Tegar bersih keras Tapi Suryo tampak tidak mau memberhentikan mobil patroli itu Tapi Tegar benar-benar sudah tidak tahan Kalo tidak berhenti Biar aku lompat Kata Tegar menghancap Suryo meminggirkan mobilnya Ia mengalah Lokasi mereka berhenti bukan di area pasir putih itu Namun tidak begitu jauh Tegar berjalan sedikit jauh ke arah semak-semak Ia membelakangi mobil patroli Saat Tegar buang air kecil Tiba-tiba suara mobil perlahan hilang Ia berpikir kalo Suryo mematikan mesin Tapi saat Tegar berbalik Ia tidak melihat ada mobil disana Sialan Kemana perginya Suryo Sur, Sur Seru Tegar Tidak ada yang menyahut Tegar berjalan ke arah jalan lengang Di sekitarnya hanya gelap Tegar mengeluarkan handphonenya Mungkin Suryo lupa Atau sesuatu terjadi pada Suryo Tidak ada sinyal Sama sekali tidak ada sinyal Tegar terjebak di tempat itu Di antar berantak Yang Tegar pikirkan adalah Bagaimana ia bertahan sampai besok Ketika hari terang Ia akan mencari jalan pulang Ia berharap menemukan gubuk Untuk istirahat melepas penat Langit malam itu sangat cerah Bulan purnama jelas tidak tertutupi awan Tegar menemukan sebuah jalan setapak Jangan-jangan ini mengarah ke rumah orang Pikirnya Maka ia terus berjalan Mengikuti jalan tersebut Jalan tersebut tampak lapang Dengan pepohonan rindang di kanan kiri Suasana juga sangat cepi Tidak ada suara burung atau jangkrik Alam seperti sedang disilent Tapi Tegar tidak terlalu memikirkan Ia hanya mencari tempat Untuk istirahat Tegar terus berjalan Hingga menemukan sebuah gubuk reot Di tepi jalan Bentuknya kayak pos ronda Tidak berdinding beratap daun Tegar berhenti disitu Sambil membuka handphone Berharap mendapat sinyal Tapi tetap nihil Direbahkannya badan di gubuk itu Ia berusaha memencamkan mata Namun ia mendengar langkah mendekat Tegar kembali duduk Tampak seorang bapak tua Berdiri di dekatnya Mau istirahat ya? Tanya bapak itu Iya pak Jawab Tegar tidak menaruh curiga Mungkin itu warga lokal pikirnya Gubuk ini ada yang punya Sebaiknya anak tidak tidur disini Kata bapak itu Oh maaf pak Saya tidak tahu Saya hanya menumpang istirahat Sambil menunggu pagi Kata Tegar Kalau mau istirahat Ikut saya saja Kata bapak itu Tegar tidak banyak bertanya Bersyukur ia menemukan orang Yang mau membantunya Bapak itu berjalan di depan Dengan tongkat dari kayu Tegar mengikuti dari belakang Jalan setapak tadi tampak lurus Tidak berbelok sama sekali Masih jauh ya pak? Tanya Tegar mulai merasa lelah Ia sudah mengantuk Itu sekitar pukul 11 malam Sudah dekat nak Kata bapak itu Dan benar saja Beberapa menit kemudian Jalan itu mulai disinari lampu-lampu Mereka tiba di tepian sungai yang rapi Seperti waterfront Tegar takjub bukan kepala Tidak pernah tahu di tempat terpencil itu Ada sebuah tempat sebagus itu Rumah bapak dimana? Tanya Tegar Di sana Kata bapak itu sambil menunjuk keseberang Dan disitulah Tegar kaget bukan kepala Dilihatnya sebuah kota megah Di bawah purnama Lampu-lampu kota menyala terang Masih ramai orang berlalu lalang Tempat apa ini? Tanya Tegar Tidak perlu bertanya Kau mau istirahat bukan? Tanya bapak itu Iya pak Ikutlah dengan saya Kalau begitu Tidak pak Saya pulang saja Teman saya mungkin mencari saya Kata Tegar Ia merasa ini semua begitu aneh Bapak itu mencengkram tangan Tegar Sudah Ikut saya saja Kau tidak mau kenapa-napa bukan? Mata bapak itu tampak melotot Tegar merasakan kengerian luar biasa Badannya mendadak lemas Ia tidak kuasa menolak Tapi ia menyadari ada yang salah Pak Saya izin pulang saja pak Kata Tegar sekali lagi Ya sudah Kalau itu maumu Kata bapak itu Ia melepas cengkraman dari tangan Tegar Kekuatan Tegar perlahan pulih Tapi Kau bawalah ini Kata bapak itu sambil memberikan sepotong kayu kering Untuk apa ini? Tanya Tegar Ini akan membimbingmu Kembali ke sini Kata bapak itu Ia lalu meninggalkan Tegar di tepi sungai Bapak itu menghilang di tengah kegelapan Tegar berjalan menjauhi tempat tadi Lampu-lampu terang itu mulai jauh di belakangnya Ia hanya perlu berjalan lurus saja Seperti saat ia datang Tapi ia menyadari sesuatu Jalanan itu berubah Jalanan tampak becek Pohon besar di kanan kiri Rerimbunan pohon menutup cahaya bulan Jalan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang dilaluinya tadi Tegar tidak mengenal jalan itu Bagaimana mungkin? Apakah ia tersesat? Tapi ia yakin Tadi ia melalui jalur yang sama Lalu di kanan dan kirinya Tegar mendengar sesuatu berkelebat kencang Daun-daun pohon bergemerisik Seperti tertiup angin Ada yang tidak beres Tegar mengambil handphone dan menyalakan flash Tidak ada siapa-siapa Suasana jalan terasa begitu mencekam Berbalik berarti Kembali ke tempat bapak tadi Maju Tegar tidak tahu arah tujuannya Tegar memilih maju Sudah ia tolak tawaran bapak tadi Tidak enak ia kembali Jauh Tegar berjalan Tegar menemukan kubuk yang tadi Badan Tegar begitu lelah Tidak ada siapa-siapa di kubuk itu Aneh Aku bisa sampai ke sini Tapi jalan tadi jelas berbeda Pikir Tegar Karena badannya terasa remuk redam Tegar memutuskan untuk tidur Tegar tertidur Tapi udara mendadak panas Tegar merasa sangat gerah Ia membuka mata Kubuk itu terbakar Tegar panik dan menghindari dari atap yang berguguran Tegar melompat ke jalan Seseorang berbaju hitam berdiri di depannya Kenapa kau kemari Tanya sosok itu Matanya merah menyalak Kenapa kau kemari Tanyanya sekali lagi Aku tidak tahu Aku tersesat Kata Tegar Sosok itu mencenggram lengan Tegar Ikut aku kalau begitu Ia lalu menarik Tegar Tapi Tegar berusaha melawan Terdengar tawa di sekitar Dari balik kerimbunan Berpuluh-puluh sosok pendek keluar Mata mereka hijau Aku akan pulang Kata Tegar Ia berusaha melepas dengkraman itu Lalu berlari Tapi saat hendak berlari Kakinya terkulai lemas Tegar terjerembab Sosok-sosok kecil itu mendekat dan menyeringai Liurnya menetes-netes Tegar hanya berharap Ia sedang bermimpi buruk Tempat apa itu Apa yang terjadi dengan dirinya Tegar merogos akunya Ia ingin mengeluarkan handphone Berharap dapat mengusir makhluk-makhluk itu Dengan cahaya flash Tapi ia malah menemukan kayu Dia ingat kayu itu Ia tidak tahu fungsinya Ia genggam erat saja kayu itu Sosok berbaju hitam yang mencenggramnya tadi Tampak marah Ia melangkah ke arah Tegar Namun saat hendak menyentuh Tegar Ia menarik tangannya Dan meringis kesakitan Kayu itu bercahaya terang benderang Sekian detik kemudian Seperti ada cahaya flash dari kayu itu Semua mendadak terang Dan Tegar terlepar Ia di jalan setapak lurus Dengan pohon rindang di kanan dan kiri Ia kenal jalan itu Kali ini di depan Tegar Berdiri seorang gadis Dengan baju berwarna biru terang Baju itu tampak berkilau Di bawah cahaya purnama Siapa lagi kau ini Aku mau pulang Kata Tegar Ayah bilang Kau akan kembali ke sini Aku disuruh ayah menjemputmu Tegar Kata gadis itu Gadis itu menarik tangan Tegar Tangannya terasa dingin Kau anak bapak tadi Benar Ayah sudah memberingatkanmu agar tidak pergi Tapi kamu maksa Makanya ayah memberimu kayu itu Kata gadis itu Sekarang ikutlah denganku Katanya lagi Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Tegar Tegar mundur beberapa langkah ke belakang Tawaryu terdengar Aura panas menyergam Lahir Tegar dijengkram oleh sosok berbaju hitam tadi Gadis berbaju biru itu kaget Tegar merasakan panas menjalar-jalar di seluruh tubuhnya Tegar meraih kayu tadi Dan menancapkan ke perut sosok hitam itu Sosok itu lenyap bagi bayangan Tegar terjerembab Ikutlah denganku Biar kuobati lukamu Kata gadis itu melihat bekas luka bakar di leher Tegar Tegar berusaha bangkit dan berjalan dengan dipapa gadis itu Aromanya begitu harum Tubuhnya begitu sejuk Tegar tidak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas Tapi aroma itu sungguh membuat jantungnya berdegup kencang Dari mana kau tahu namaku? Tanya Tegar Tidak perlu banyak bertanya bang Nanti bang Tegar juga akan mengerti Kata gadis itu Tegar dan gadis itu tiba-tiba di tempat tadi Tegar meninggalkan bapak yang membawanya Dari seberang sungai seorang bapak mengayu perahu Kabut mengambang di atas sungai yang tenang Tegar mendengar jelas suara air yang dihantam kayu Tegar mengikuti gadis itu turun ke perahu Bapak pengemudi perahu tidak berbicara Ia memutar haluan dan membawa Tegar menyeberang Kalau boleh tahu tempat apa ini? Ini adalah kota kami Hanya orang-orang yang terpilih Yang dapat datang kemari Kau beruntung bang Tegar Kata gadis itu Lalu yang tadi siapa? Itu biar ayah yang cerita Tugasku hanya menjemputmu bang Kata gadis itu Dan sekali lagi bang Kau tidak perlu banyak tanya Cukup ikut saja Tambahnya Tegar hanya terdiam Tegar diajak berjalan melalui lorong kota Orang-orang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan Tegar melihat berbagai kendaraan Yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya Gadis itu menarik tangan Tegar Mereka Orang-orang itu menatap Tegar Dengan tatapan yang aneh Mereka sampai di depan sebuah kiosk Bapak-bapak tadi sedang memoles Sebuah batu dengan kain Saya tahu Kamu pasti akan datang Kata pak tua itu Antarkan dia untuk istirahat Kata pak tua itu pada anaknya Gadis itu membawa Tegar ke kamar di lantai dua Berbeda dengan gedung-gedung di sekitar Bangunan itu terbuat dari kayu Lantainya berderit Kalau kita berjalan dengan cepat Gadis itu tersenyum Dan meninggalkan Tegar di kamar sendirian Karena terlalu lelah Tegar langsung tertidur Matanya memang sudah sangat mengantuk Matahari sudah tinggi Ketika Tegar terbangun Di luar orang ramai berlalu lalang Di sampingnya sudah disediakan semacam roti Dan secangkir minuman beraroma jahe Tegar hendak memakannya Hingga tiba-tiba Seseorang mengetuk jendela kamar itu Jangan diminum Kata bocah lelaki di depan jendela Kenapa? Nanti ku jelaskan Temui aku di tepi sungai Kata bocah itu Lalu melompat ke bangunan sebelah Kau jangan berlama-lama di sini Serunya Tegar pun turun ke lantai bawah Gadis sedang bersama ayahnya Ternyata bagian bawah tempat itu Seperti sebuah toko Orang-orang membeli barang-barang aneh si bapak Dengan kunyit Sudah bangun kau rupanya Sudah makan? Tanya si gadis Sudah Kata Tegar Roti itu kini ada di dalam sakunya Sedangkan minumannya Ia tuang tadi di jendela Bagus kalau begitu Kau mau jalan-jalan? Tanya gadis Iya Mau melihat sekitar sebentar Kalau begitu Tunggu aku sebentar Kata si gadis Ketika si gadis masuk ke dalam Tegar keluar Orang-orang ramai berlalu-lalang Di siang hari Ia dapat melihat semua dengan jelas Langit biru Gedung-gedung tinggi Orang-orang pendek Juga kendaraan yang berlalu-lalang Semua terlihat berbeda Asing Tapi yang Tegar pikirkan sekarang adalah Cara untuk pulang Tapi ia perlu bertemu buca tadi Maka ia berjalan ke arah sungai Orang-orang masih memperhatikannya Dengan tatapan yang aneh Tegar sampai di tepi sungai Dengan keramaian di kota Sungai itu tamak lengang Hanya ada satu pak tua pengemudi perahu Yang bersandar di dermaga Lalu dari balik pohon Terdengar suara Tegar menolak Pocah tadi pagi di sana Tegar mendekat Pocah itu menarik tangan tegar Ke sisi rembunan pohon Kau harus pulang Kata pocah itu Kenapa? Kau bukan dari sini kan? Iya benar Kau harus pulang Jangan sampai kau terjebak seperti aku Kau harus bisa merayu mereka Untuk membelikanmu Kata pocah itu Siapa namamu? Fatih Aku Fatih Aku tegar Dari seragamu Kuduga kau polisi Iya Aku polisi Ah Parah Polisi pasti sedang mencariku Mencarimu 1990 Seorang anak berusia sekitar 15 tahun Hilang setelah izin ke orang tuanya pergi bersama teman-temannya Mereka menumpang pick up ke kota Namun di perjalanan Mobil mereka amblas oleh jalan yang becek Saat menunggu mobil bisa jalan lagi Satu di antara mereka hilang Fatih Kamu kemari tahun 1990? Ia Memangnya kenapa? Ini sudah 2010 Eh Bagaimana mungkin? Aku baru satu tahunan disini Tapi Kau memang tampak menua Tempat apa ini sebenarnya? Kota ini Sama seperti kota manusia biasa Disini ada orang baik Ada pula orang jahat Ada banyak manusia dari luar seperti kita Lalu Dimana mereka? Kau ingat minuman itu? Iya Itu akan menghapus memori dunia kita Jadi Mereka lupa Benar Kau bagaimana? Sama sepertimu Aku tidak meminumnya Tegar semakin bingung Apa yang terjadi sebenarnya? Semua itu terlihat mustahil Oh iya Ingatan Tegar tidak sejelas ini Dialognya juga Tidak sedetail ini Saya berusaha Mengemas ulang ceritanya Sebaik mungkin Agar bisa dinikmati Lalu Kalau kau sadar Kenapa kau tidak pulang? Tanya Tegar Fatih menunjuk Pengemudi perahu Dia tidak akan mengantarkan kita Kalau tidak ada yang mendampingi Lalu Tegar bercerita Soal sosok berbaju hitam Yang ditemuinya Ah Kau terjebak bang Tegar Andi kau lewat jebakan itu Kau pasti sudah pulang Itu cara mereka Supaya kau kembali Kenapa mereka mengambil kita? Ada yang dijadikan semacam pembantu Ada yang dinikahi Dinikahi? Tegar penasaran Iya Sebagian besar perempuan Kalau lelaki sepertiku Kami dipekerjakan di toko dan tempat makan Jadi Kenapa aku dipanggil kesini? Mungkin kau disuruh menjaga toko barang sakti itu Barang sakti? Iya Pemilik toko itu sakti Si gadis berlari ke dermaga Eh Dia datang Temui dia Bersikaplah seolah-olah Kau mulai lupa dunia kita Kata Fatih Tegar pun berjalan ke dermaga Dari mana saja bang Tegar? Menikmati kota ini Sepertinya aku mulai betah Si gadis tersenyum Kau tahu bang Aku sering melihat abang melalui jalan sekitar sini Bersama teman abang Teman? Teman yang mana? Tegar pura-pura lupa Maaf Ingatan saya salah bang Abang lupakan saja Kata gadis itu Gadis itu mengajak Tegar keliling kota Malam itu Fatih menemui Tegar di kamarnya Ah Sederhana saja alasannya Gadis itu menyukaimu bang Kata Fatih Jadi Kau manfaatkan saja Bikin dia mau mengantarmu keseberang Oke Jadi rencananya Tegar Tegar akan merayu gadis itu Untuk mengantarkannya menyeberang Saat sampai diseberang Ia akan berusaha kabur Simple Tapi sulit Jadi beberapa hari Tegar berusaha membahur Berusaha mengakrabkan diri dengan gadis itu Makin jelas kalau gadis itu ingin menikahi Tegar Di hari keempat Saat mereka berdua bercakap Tegar menyampaikan keinginannya Aku dengar Ada dunia di luar sana Kata Tegar Dengar dari mana Orang-orang membicarakannya Benar Tapi itu dunia yang berbahaya Aku ingin melihatnya Kata Tegar Kamu tahu Kenapa bapak pengemudi perahu itu Tidak mau mengantarku menyeberang Tanya Tegar Benarkah? Iya Katanya aku bukan penduduk sini Aku tidak boleh menyeberang Boleh aku bertanya Apa bang? Benarkah desas desus Kalau aku berasal dari dunia luar? Ah Bohong itu bang Abang mungkin lupa Apa yang terjadi beberapa waktu belakangan Tapi abang pasti dapat merasakan Kalau perasaan kita itu dekat bang Kata gadis itu sambil merangkul dengan Tegar Maaf ya Kalau nama orang-orang di sana tidak disebutkan Karena Tegar sama sekali tidak ingat nama orang-orang itu Ingatan Tegar tentang peristiwa ini Kayak kalian mimpi Terus pas bangun Ingat setengah-setengah Iya Aku dapat merasakan kalau kita ini saling cinta Aku percaya Kata Tegar Tapi maukah kau menemaniku keseberang sana Aku ingin mengintip ke dunia itu Kata Tegar Ayah pasti akan marah Jangan beritahu dia Kita berdua saja Kata Tegar menggenggam tangan si gadis Maka malam itu Tegar dan si gadis diam-diam keluar rumah Langit cerah Mereka berjalan bergandengan ke dermaga Ini akan menjadi pengalaman paling hebat kita Aku tidak sabar Kata Tegar Si gadis tampak senang dan riang Berbunga-bunga hatinya Saat mereka naik ke perahu Ada seseorang berjubah hitam duduk di tengah perahu Pak tua pengemudi Seperti biasa tidak bersuara Mau menyeberang juga Tanya gadis itu Orang di tengah cuka menganggu Kenapa tidak jalan duluan Orang itu tidak menjawab Sudahlah Tidak apa kita berbagi perahu Kata Tegar Gadis terdiam Lalu memberikan tanda agar perahu jalan Pengemudi perahu mulai mengayu Jadi menurut Tegar Pengemudi perahu ini kayak robot aja kerjanya Kalau ada yang naik terus ngasih kode dia jalan Tapi kalau manusia biasa Dia gak akan jalan Gak ngusir juga Yaudah dia maja Perahu merapat keseberang Tegar semakin dekat dengan kebebasan Sekonyong-konyong Tegar dan orang yang di tengah melompat dan berlari Orang itu adalah Fatih Sudah lama Fatih menunggu momen ini Si gadis kaget Bang Abang mau kemana Aku mau pulang Kata Tegar bersemangat Gadis itu sadar Ia digibuli Fatih dan Tegar terus berlari meninggalkan tempat itu Jalanan pecek Pohon lebat di kanan dan kiri Sekelebat-sekelebat manusia pendek berlari di antara pepohonan Ini lagi Kata Tegar Dari belakang gadis itu seperti melayang hendak menerkam Tegar Fatih pontang-panting melarikan diri dari orang-orang pendek Lalu tubuh Tegar seperti membeku Sekian detik kemudian Leher Tegar telah dicekik oleh si gadis Abang mau kemana Aku mau pulang Aku mau balik ke duniaku Tapi aku sayang ke abang Bukan urusanku Kalian telah menculikku Aku hanya memanggil Dan kau ikut aku bang Apapun alasannya Aku tidak mau disini Kata Tegar menahan sakit Tegar dalam kondisi kritis Namun Fatih tampak tidak dikejar Incaran mereka adalah Tegar Lari duluan Lari Kata Tegar melihat Fatih terbebas Aku menyusul Kata Tegar Maka Fatih berlari duluan meninggalkan Tegar Tegar tidak tahu bagaimana pergi dari sana Hingga tiba-tiba Sebuah suara terdengar Tegar lewat sini Kata suara itu Tegar berusaha melepaskan diri Lalu berlari ke arah sumber suara Ia tidak menoleh ke belakang Dikerahkannya seluruh tenaga Lalu ia sampai di sana Di tepi jalan Sebuah mobil terparkir di sana Gar Kenapa kamu sampai tersesat jauh ini Tanya Suryo melihat Tegar datang dengan terengak-engak Eh Sialan kau sur Kau tinggalkan aku sendiri Eh Kau tuh yang bilang Mau kencing tapi menghilang Berapa lama kau mencari kusur Berapa lama kau tanya Setengah jam aku menunggumu di sana Untung ada seseorang bapak menyuruhku ke sini Katanya kau akan datang Tegar melihat handphonenya Tanggal dan jam mirip saat ia menghilang Ajaib Bapak Iya Pak Fatih Katanya warga sekitar sini Kata Suryo Tegar menyadari suatu hal Itu Fatih yang kabur duluan Tapi kenapa dia menjadi tua Apakah Fatih sama seperti Tegar Kembali ke waktu ia menghilang Tegar menceritakan cerita itu ke Suryo Tapi Suryo hanya tertawa Dibilang Tegar mengadang-adak Atau hanya efek tuak yang mereka minum tadi siang di rumah warga Setelah kejadian itu Tegar jadi percaya tentang hal-hal gaib Ingatannya tidak sempurna memang Tapi Tegar yakin Ia mengalami hal itu Ia sangat yakin Setiap melalui pandang 12 Tegar tidak berani sendirian Ia takut Mendapat panggilan itu lagi Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton